Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Saksi-saksi yang diperiksa polisi terus bertambah. Salah satu petinggi Kejaksaan Agung disebut-sebut ikut diperiksa pareskrim. Mabes Polri harus tiga kali olah tempat kejadian perkara di gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar. 21 sampel sudah diamankan guna penyelidikan. Saksi-saksi yang diperiksa juga terus bertambah. Hingga kemarin sudah hampir 100 saksi memberi keterangan. Penyidik sendiri telah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 99 saksi. Terdiri dari Office Boy, kemudian Cleaning Service, kemudian PHL, serta pegawai Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kabar beredar, pegawai Kejaksaan Agung yang diperiksa pareskrim berpangkat tinggi dan pernah menjabat posisi penting di Kejaksaan Agung. Tapi Mabes Polri enggan mengungkap identitasnya. Beberapa orang tadi yang kami sampaikan ada sekitar 99 orang telah diperiksa itu antaranya Cleaning Service, Office Boy, PHL, dan pegawai Kejaksaan. Secara spesifik saya tidak akan sampaikan, tapi secara umum itu yang rekan-rekan perlu ketahui. Saya tidak bisa mendahului, tentunya nanti hasil pemeriksaan laboratorium forensik akan dibuka secara transparan kepada publik. Kita tunggu nanti hasilnya apa, tentunya nanti akan disampaikan oleh pimpinan kami. Soal dugaan ada petinggi Kejaksaan Agung ikut diperiksa pareskrim Polri di bantah Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono. Hari bila, pareskrim selalu koordinasi saat memeriksa saksi-saksi dari internal Kejaksaan Agung. Walhasil, Kejagung sudah pasti tahu detail nama-nama yang diperiksa. Kami belum menerima informasi itu, barangkali bisa jadi komandan keamanan dalam untuk dimintai keterangan. Jadi saya dengar sudah ada 15 yang dimintai keterangan, nah di antara 15 itu tentu personil kami. Di olah TKP ketiga Kamis kemarin, polisi juga mengamankan puluhan CCTV dari dalam lingkungan gedung Kejaksaan Agung dan sekitarnya. Sayangnya dari 24 CCTV, 8 di antaranya hangus terbakar. Padahal CCTV di komplek gedung yang terbakar begitu berharga. Tak hanya untuk mengetahui asal-muasal api, tapi juga demi penyidikan kasus suap penara pidana Joko Chandra yang saat ini sedang menggemparkan Kejaksaan Agung. Kalau tidak ketemu, berarti kan ini prosesnya dugaan sabotase itu bisa saja ada kan gitu kan, karena itu menjadi barang bukti itu jadi hilang. CCTV yang merekam kegiatan Pinangki, didatangi orang atau dia mendatangi tempat-tempat lain di komplek itu. Saya tadi kan ngomong ada pejabat tinggi yang selalu dia pakai Pinangki untuk mendekati Joko Chandra. Nah, pejabat tinggi itu apakah pernah didatangi oleh Pinangki atau tidak kan gitu di situ. Agar dugaan sebab musabab kebakaran ini tidak melebar kemana-mana, pihak Kejaksaan Agung meminta publik bersabar dan percayakan hasil penyidikan kepada polisi yang akan diumumkan terbuka. Terima kasih telah menonton!